assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat alarm bila terjadi short pada modul step down 5 ampere ini XL4015 ini step down terbaik memang karena sudah lengkap sudah sudah ada short circuitnya dan macam-macam kemudian minta ditambahkan bila terjadi short maka buzzer akan berbunyi jadi kita tambah buzzer saja untuk membuat ini kita lihat dahulu rangkaian dari step down XL4015 Oke kita lihat dahulu skematik dari data sheetnya seperti ini yang kalian perhatikan di pin empatnya kalian lihat dari VCC dapat kapasitor ke P4 Oke kemudian kerangkaiannya seperti ini kalian lihat di data sheet nya pin empat dihubungkan ke VCC ditambah kapasitor tapi pada rangkaian aslinya atau pada modulnya tidak dihubungkan kemana-mana ini juga sedang saya pelajari tapi belum tahu fungsinya Oke kemudian cara menambah buzzernya jadi lihat ini menyala jika terjadi short circuit atau rangkaian kekurangan arus diambil dari pin 1lm358 jadi saya ambil dari sini inputnya nanti dari video dari lednya saja pin lednya saja paham ya Bro Oke kita praktek dari data sheet yang barusan kita lihat saya gambar lagi seperti ini ini LM358 kalau nggak salah tadi pin 1 kemudian led indikator warna merah ini menuju ke atas dari spesifikasi yang kita lihat skematiknya Oke kemudian agar tidak mengganggu itu saya akan menggunakan MOSFET kecil saja tipenya 22N7000 nanti kita lihat kalau nggak salah 2N7000 jadi saya tambah resistor saja kemudian kemudian ini juga resistor seperti ini saja ini buzzer gambar buzzer seperti ini ini VCC 5V terlihat bro ini yang saya gunakan 2N7000 MOSFET ini saya buat 100 kg saja ini 10 kg jadi tujuan rangkaian ini agar tidak memengaruhi rangkaian aslinya jadi tidak pengaruh normalnya low of nyala dapat VCC dan ya benar Oke saya menggunakan ini saja ini kesulitannya tegangan tegangan VCC nya ini ground kalian lihat nanti ground saya ambil sini saja karena ini sedang saya pelajari ini ada PCB ini kenapa ada titik 2 saya juga sedang mempelajari tapi belum yakin yang jelas ini ground dan ini pin 4 XL4015 jadi ground saya ambil sini kemudian inputnya saya ambil dari lednya saja sebelah sini oke agar tidak salah saya nanti akan saya cek lagi VCC nya akan saya ambil di resistor LED indikator ini jadi ini VCC karena sulit sekali yang paling posisi luar VCC nya adanya ini jadi nanti saya coba saja oke saya solder dahulu oke kalian lihat ini yang paling sulit untuk menyolder titik VCC jadi ini lednya ini R nya terlihat loh jadi saya akan solder titik VCC di resistor ini yang bagian dalam kalau ini sudah berhasil yang lain mudah oke saya solder dahulu oke saya beri timah dahulu kemudian saya beri kabel warna merah kemudian saya beri kabel warna merah tegangan tegangan oke sudah ini akan saya cek kali ini kita ukur saya beri ini ya benar 5V artinya VCC nya sudah berhasil kita solder oke penggunaan MOSFET bisa apa saja kebetulan saya mempunyai tipe 2N7000 karena ini murah dan kecil jadi tidak perlu yang besar tapi bila kalian tidak punya pakai apa saja bisa kanal N khusus untuk 2N7000 ini pin pin nya ini gate source dan drain oke akan saya solder pin drain ke negative buzzer pin 3 oke kemudian resistor 100 kg dari gate yang digabung dengan source saya tidak ada 100 kg lagi habis saya menggunakan 120 kg tidak apa-apa kemudian kemudian hasilnya saya coba dahulu ini saya menggunakan 5V 5V buzzer di positif buzzer nya 5V kemudian negatifnya di source sama resistor ini oke oke kemudian oke kemudian akan saya coba menggunakan resistor 10 kg dikit dari 5V oke saya coba dahulu apakah bunyi oke benar mantap oke led nya saya solder dahulu ini saya beri resistor 10 kg dahulu kemudian yang ke ground oke kita lihat hasilnya seperti ini tinggal resistornya kita gabung ke resistor ini kemudian resistor 10 kg yang dari led ke gate oke sudah oke positifnya saya tambah anti panas saya pasang disini saja oke oke saya pasang disini saja oke akan saya coba saya nanti menggunakan beban lampu saja besar arus akan saya kecilkan dahulu saya kecilkan ke kiri sudah saya coba beri beban bunyi bro mantap oke untuk mematikannya besar arus saya besarkan maksudnya ini pengaturan arus bukan besar arus jadi pengaturan arus yang akan saya besarkan agar ini tidak bunyi lagi ya mantap bro sekali lagi dengan adanya ini bila kita menggunakan modul ini step down terbaik ini bila terjadi short atau kekurangan arus seperti ini saya contohkan kembali maka akan bunyi jadi kita tahu seperti ini jadi kalau arusnya cukup saya besarkan lagi paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih